Setelah minggu kemarin Konami sudah mengeluarkan POTW yang semuanya lumayan bisa dikatakan gacor guys ya Dimana kemarin itu kita dapatnya Marcos Lerente Dimana disitu ada Haaland yang berhasil menciptakan hat-trick Kavaraz Heila lumayan bagus juga, Romero juga Kemudian ada Barkola pastinya dan juga banyak yang ngincar si Henrik ini Dan sayangnya kita tidak dapat dari gratisannya guys ya Jadi hari ini kita bakalan bahas lagi POTW ya, siapa aja yang bakalan keluar di hari Kamis ini Tanggal berapa guys? Yaitu di tanggal 5 September di EFootball 2024 Mobile ini guys ya Jadi sebelum terlanjutkan videonya, spotter channel ini Cara suka ya, komen dan juga subscribe pastinya Dan salah satu POTW ini adalah POTW yang paling kita tunggu untuk kehadirannya guys ya Dan langsung saja kita bahas So yang pertama kita bahas disini adalah dari Liga Inggris lagi ya guys Nah dimana disini Haaland lagi-lagi menciptakan hat-trick versus West Ham Setelah minggu kemarin dia juga menciptakan hat-trick dan otomatis POTWnya keluar Sekarang dia juga menciptakan hat-trick guys ya Apakah Haaland ini bakalan keluar lagi di POTW kami sini? Dan kita tunggu aja guys ya Kalau misalnya tidak ada striker lain yang lebih bagus dari Haaland atau mendekati Itu Konami bakalan mengeluarkan Haaland lagi Dimana disini Haaland berhasil menciptakan 3 gol Dimana ini 3-1 untuk skornya West Ham versus Manchester City Selain si Haaland ada juga Silva Ada juga yang lainnya yaitu Lewis Jadi kalau misalnya Konami tidak mengeluarkan Haaland Seharusnya dia mengeluarkan Bernardo Silva sebagai penggantinya Karena di match ini Haaland luar biasa juga penampilannya guys ya Apalagi golnya yang di dalam kotak penalti itu guys ya Agak sedikit membingungkan dan juga gacor guys Jadi itu dia untuk potensi POTW yang pertama Haaland lagi-haaland lagi Oke untuk yang kedua Nah ini dia yang paling kita tunggu yaitu seorang Haaland Bape Yang mana akhirnya di match ini dia berhasil menciptakan breast goal ya Dimana disini dia menciptakan 1 gol hasil umpannya Asisnya Valverde Kemudian 1 gol lagi melalui penalti Kalau nggak salah guys ya Karena kita nggak nonton juga Dan di match ini semua pemain Madrid Ya lumayan gacor untuk semua ratingnya Kecuali Carvajal ini dikarenakan dia mendapatkan kartu kuning juga guys ya Jadi Bape ini berpotensi keluar di hari Kamis ini Dan semoga aja dikeluarkan sebagai penggantinya Bape Dan disini dia bermain di posisi striker guys ya Sama dengan posisinya Haaland Semoga aja Bape ini dikeluarkan oleh Konami dan Bape versi Real Madrid guys Nah selanjut disini ada rival dari Real Madrid Pastinya yaitu Barcelona Barca berhasil menang 7-0 atas Valadolid Kalau nggak salah Di match ini itu ada Konde yang main bagus juga Menciptakan 1 gol Dimana disini 7-0 ya Lalu disini ada Kubarsi sebagai center back Dia menciptakan 1 asis Lanjut disini ada Lamin Yama Breast asis Lanjut disini Lewandowski 1 asis 1 gol Lalu disini ada Olmo 1 gol Dan paling mungkin saja keluar adalah Rapinya Dimana disini Rapinya berhasil menciptakan hat-trick plus 1 asis Jadi ini tidak ada lagi perdebatan seharusnya Rapinya lah yang bakalan dikeluarkan oleh Konami di POTW Kamis ini guys ya Dikarenakan ya 3 gol 1 asis sudah cukup lah membuat si orang Rapinya keluar di POTW pada Kamis ini guys ya Jadi itu dia untuk kandidat dari Laga Barca versus Valadolid Kalau misalnya bukan Rapinya Kayaknya Lamin Yama Lamin Yama udah pernah keluar guys ya Ataupun Lewandowski kayaknya Jadi itu dia untuk potensi dari POTW Laga La Liga Kita lanjutkan ke Liga Inggris lagi Dimana disini Brentford menang 3-1 guys ya Dimana di match ini Mbemoh berhasil menciptakan brace Kemudian ada juga Wisa yang 1 gol Mungkin disini Mbemoh lah yang bakalan dikeluarkan oleh Konami di posisi RWF Jadi Mbemoh ini brace langsung POTW seharusnya Mbemoh ini kalau nggak salah kartunya yang sudah pernah kita miliki itu lumayan GG juga dia guys Jadi itu dia untuk POTW dari Liga Inggris Selanjutnya disini ada dari Liga Italia Dimana disini ada Inter yang berhasil menang 4-0 sama Atalanta Ini Atalanta kenapa lah Akhir-akhir ini bapuk guys Dimana di match ini ada Pavard yang menciptakan 1 asis Kalau misalnya Konami mau ngambil centerback Pavard bagus lah Ada si Barilla juga 1 gol Kemudian disini ada si Turam yang menciptakan brace Nah disini ada juga pemain lainnya yang baru masuk Yang menciptakan 2 gol lagi untuk kemenangan Inter Jadi antara si Turam bisa saja pemain lainnya yang masuk sebagai substitusi guys ya Jadi misalnya Turam ini dikeluarkan ya Haaland tidak bakalan keluar guys ya Itu si pilihnya karena striker yang sudah terlalu banyak tidak mungkin dikeluarkan oleh Konami 3 striker guys ya Biasanya Konami hanya mengeluarkan 2 striker aja Bisa saja si Turam atau Mbappe Karena Haaland udah keluar minggu kemarin guys ya Oke itu dia untuk kenidak dari Inter Milan Lanjut disini kita ke Liga Perancis Nah disini Marcel menang 3-1 Cuman disini masalahnya untuk kartu Greenwood ini Potensi keluarnya kecil Dikarenakan untuk datanya si Greenwood ini tidak ada di football guys ya Karena waktu dia bermasalah kemarin itu kartunya dihapus gitu Jadi disini Greenwood bisa saja keluar Jika Konami menambahkan si Greenwood ke databasenya guys ya Jadi disini Greenwood itu Jadi disini Greenwood berhasil menciptakan 2 goal Dan kalau misalnya bukan Greenwood Seharusnya yang dikeluarkan adalah si Henry K Di posisi LMF guys ya Jadi Greenwood ini kecil peluang Karena databasenya tidak ada guys ya Oke Oke selanjutnya disini kita ke laga Ini laganya Sperm Big Match guys ya Dimana disini MU versus Liverpool Lagi-lagi MU terkeok atas Liverpool 3-0 guys ya Dimana di match ini Ya Liverpool mainnya bagus banget Efektif gitu guys Nah disini ada 2 kandidat Yaitu Luis Dias dan Moh Salah Nah disini karena Moh Salah sudah keluar kemarin ya Meskipun disini salah menciptakan 2 asis 1 goal Cuman disini mungkin saja Konami harusnya sudah mengambil ke Luis Dias Dimana disini Dias berhasil menciptakan brace Jadi disini potensinya adalah si Luis Dias yang bakalan dikeluarkan oleh Konami Di Player of the Week Kamis ini guys ya Karena Salah sudah keluar juga baru-baru ini Sama dengan si Haaland juga guys ya Cuman Haaland lebih besar peluangnya karena dia hat-trick gitu Jadi disini seharusnya Konami mengeluarkan si Luis Dias di POTW Kamis ini guys Nah kenapa disini tadi kita sebut guys ya untuk kandidat striker itu sedikit Karena kan disini bisa teman-teman lihat Konami hanya mengeluarkan strikernya adalah Haaland Kemudian ada si Henrik Yang lain-lainnya itu adalah di posisi attacking midfield Winger kiri kanan Meskipun disini ada juga si Kubo Cuman Kubo ini bisa di posisi lainnya Contohnya disini bisa teman-teman lihat Ada Maduake yang bermain di posisi kanan juga Lalu disini ada kiri si Barkola guys ya Kemudian disini ada RB, goalkeeper, LB, central Jadi ini squadnya memang untuk starting 11 Konami mengeluarkan POTW Jadi dikarenakan Haaland ini sudah keluar disini sebagai pemberu gol Jadi potensi Haaland keluar lagi itu kecil guys ya Semoga aja Konami mengeluarkan si Turam atau si Kylenbappe sebagai strikernya guys ya Untuk POTW di hari Kamis ini Tanggal 5 sih kalau gak salah guys ya September ini Aduh disini kita sih pengennya si Henrik guys ya Sebagai star supersup Henriknya bagus banget lah Cuman ya gak dapat-dapat kita Meskipun statistiknya gak terlalu wow lah Untuk si Henrik dia cuman punya semangat juang sama supersup Haaland juga sih lumayan bagus ya Finishingnya berapa sih Haaland ini? 92 guys ya Cuman kalau misalnya Konami mengeluarkan Haaland lagi Seharusnya Konami ngeluarin finishingnya menjadi 99 aja Karena gak acer banget tuh pemain Atau bisa saja Konami ngeluarkan dengan boosternya guys ya Jadi itu dia video kita untuk hari ini Daftar nominasi POTW pada hari Kamis ini Dan untuk next videonya kita bakalan lebih bahas Lebih komplit guys ya See you in the next video